Berikan komentarmu di Football Studios, gabung di sini Football Studios Tangan kanan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nova Arianto mengabarkan situasi terkini soal status Elkan Bagot jelang laga kontra Guinea Timnas Indonesia U23 dikabarkan akan menambah amunisi teranyarnya jelang laga playoff Olympia de Paris 2024 Melawan Guinea pada Kamis Elkan Bagot dikabarkan mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia U23 dalam laga di Stadion Clairefontaine tersebut Nova Arianto sebagai asisten pelatih di Timnas Indonesia U23 memberikan bocoran situasi terkini Elkan Bagot yang mendapatkan panggilan Shin Tae-yong Itu yang kita tunggu update-nya ya, belum ditunggu ya Ujar Nova Hal Senada juga disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji yang turut memberi kabar terkait kepastian Elkan Bagot untuk membela Timnas Indonesia U23 Sumarji mengatakan bahwa PSSI masih menunggu kabar untuk izin melepas Elkan Bagot Dirinya menjelaskan bahwa selain Justin Hapner, semua pemain diaspora yang sebelumnya tampil di Piala Asia U23 2024 bisa kembali dimainkan di babak playoff Olympia de Paris 2024 Selain Justin yang sudah kembali ke klubnya, Cerezo Osaka, semua bisa bergabung, jelas Sumarji Selain Elkan Bagot, Shin Tae-yong juga dikabarkan turut memanggil Alfeandra Dewangga sebagai opsi tambahan Alfeandra Dewangga sejatinya masuk dalam jajaran pemain yang berlaga di Piala Asia U23 2024 Namun dirinya gagal karena masih harus menjalani pemulihan pasca cedera Ya terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini Berikan komentar kalian di bawah ini dan jangan lupa juga buat like dan subscribe Sampai jumpa di tayangan menarik berikutnya Salam Sepak Bola, Yuk Akh! Hebat hingga Liga Sepak Bola Paling Yahul Jangan lupa buat subscribe dan berikan komentarmu di Fopo Studios Jangan lupa buat subscribe dan berikan komentarmu di Fopo Studios